selamat menikmati selamat menikmati teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan suatu tempat, objek, atau peristiwa yang sedang menjadi sebuah topik kepada pembaca sehingga pembaca seolah-olah merasakan apa yang diungkapkan dalam teks tersebut tujuan teks deskripsi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai suatu objek secara utuh agar pembaca dapat memahami dengan tepat apa yang disajikan dalam teks deskripsi tersebut baiklah disini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks deskripsi teks deskripsi ini ada tiga yang pertama ada teks paragraf deskripsi subjektif yaitu suatu paragraf yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh sang penulis yang kedua ada jenis teks paragraf satial teks ini objek penggambarannya berupa benda, ruang, tempat, dan sebagainya yang ketiga ada teks paragraf objektif di mana teks paragraf objektif ini objek penggambarannya menurut keadaannya sebenarnya tanpa ada penambahan opini dari sang penulis teks itu sendiri ciri-ciri teks deskripsi ciri-ciri teks deskripsi yang pertama adalah paragraf deskripsi mengembarkan sesuatu secara utuh yang kedua, paragraf deskripsi dipaparkan secara jelas, rinci, serta menerapkan kesan indera di mana si pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang terdapat pada teks tersebut yang ketiga, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, warna, ukuran, sejarah, serta ciri-ciri keadaan objek lainnya dengan rinci yang keempat, teks deskripsi menerapkan pola pengembangan yang mengharuskan si penulis untuk memaparkan suatu keadaan atau peristiwa serta informasi lain dalam teks deskripsi berdasarkan objek yang diaman baik disini saya akan menjelaskan tentang struktur tes deskripsi ada pun tiga struktur yang berisusun terisi deskripsi sehingga menjadi satu keutuhan tiga struktur tersebut yaitu, satu, identifikasi penentuan identitas seseorang, benda, dan sebagainya yang kedua, klatifikasi penyusun bersistem dalam kelompok dan kaedah standar yang telah diterapkan yang ketiga, deskripsi bagian bagian adalah tes yang berisi tentang gambar-gambaran berbagai dalam tes tersebut baiklah, disini saya akan menjelaskan lima langkah-langkah deskripsi yang pertama, menentukan tema tema yang kita angkat dalam tes deskripsi adalah menunjukkan pihak mengkutuk yang kedua adalah kita harus menentukan tujuannya apa? langkah selanjutnya adalah menumpulkan data-data dan lakukan pengamatan secara langsung objek yang akan dibahas setelah data-data terkumpul susulah data tersebut menjadi kerangan ataupun kerangka langkah terakhir adalah uraikan kerangan ataupun kerangka menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kami mengambil sebuah contoh tes deskripsi itu tentang monumen kupiah mengkutuk Tengku Umar di Malabok kupiah mengkutuk merupakan ikon kabupaten Aceh Barat topi tradisional Aceh digunakan sebagai pelengkap pakaian Aceh dikenakan oleh kaum pria pada saat upacara-upacara atau acara lainnya dimana warna kupiah mengkutuk tersebut memiliki makna tersendiri dimana warna kuning melambangkan tentang negara ataupun kerajaan-kerajaan warna merah melambangkan tentang kebarangian warna hijau melambangkan tentang keagamaan warna hitam menggambarkan tentang ketepakatan atau kesepakatan hati warna putih melambangkan kesucian monumen kupiah mengkutuk dibangun untuk menghormati jasa seorang pahlawan nasional dan berasal dari Aceh yaitu Tuku Umar Tuku Umar lahir di Malabok tahun 1854 beliau wafat pada 11 Februari tahun 1899 dalam satu pertempuran dengan pasukan Melanda di Malabok Aceh Barat jadi di lokasi inilah Tuku Umar tertembak oleh pasukan Belanda pada masa penjajahan lokasi ini berada di pantai Batu Putih, Suwa Ujung Kala, Melabok Aceh Barat nah di lokasi inilah menurut sejarah yang kami temukan pada saat itu Tuku Umar sedang melaksanakan ibadah sholat nah kemudian ditembak oleh pasukan Belanda kemudian kupiah Tuku Umar terjatuh di lokasi ini makanya dari itu disinilah dibangun dua tubuh kupiah Tuku Umar sebagai monumen bersejarah di Aceh Barat, Melabok tujuh inilah yang akan dikenang oleh masyarakat Melabok sebagai sejarah tentang kisah seorang Tuku Umar ini dibangun di kota Melabok, Kabupaten Aceh Barat penemukan supiah mututup ini juga lambang warisan dari Tuku Umar kepada para penjajahan namun bangunan ini juga dibuat sebagai untuk lambang yang cantik dan kejadiannya pada waktu tsunami di Aceh Barat pada hari Minggu tanggal 26 Desember Namun kopiah muskotop ini juga akan dibawa oleh arusnya Pada pasca pencana, Teguh ini dibangun kembali dengan posisi agak ke darah Lokasi sebelumnya telah menjadi laut Lokasi menumit ini sudah beberapa mengalami akibat abrasi Sampai akhirnya tsunami meluluhan taknya tanah rencung Dan menghancurkan menumit kopiah menjadi khas pahlawan Teguh Umar Ini pun kembali dibangun Inilah penjelasan tek deskripsi dari kelompok kami Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih